Unik namun elegan Itulah kesan pertama saat kita melihat kerudung lukis karya seniman Zainuri asal di Samaron, Kecamatan Luano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini. Sebab karya abstraknya itu kini banyak digandrungi oleh kaum hawa di berbagai daerah di Indonesia. Konon selain enak dipakai, coraknya limited edition, tak ada duanya. Setiap kerudung memiliki corak tersendiri, sehingga tidak ada yang sama antara kerudung satu dengan kerudung yang lainnya. Pelanggannya kini tersebar di beberapa kota seperti Surabaya, Semarang, Purwokerto, dan Cirebon. Penjualannya dilakukan secara online melalui media sosial. Jilbab atau kerudung seakan kini telah menjadi fashion di Indonesia, terutamanya bagi wanita muslim. Baik untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau untuk berpergian ke kantor, shopping, beribadah maupun untuk pergi mengaji. Tak mengherankan jika berbagai produk baru kerudung menjadi incaran kaum hawa, apalagi untuk dipakai pada momen-momen penting. Salah satu perajin kerudung yang ikut menangguk untung adalah Zainuri. Meski tergolong produk baru, namun keunikan corak pada kerudung lukis ini telah mampu menyedot perhatian para kaum perempuan muslimah. Tak mengherankan jika pesanan terus membanjir, apalagi di bulan-bulan tertentu seperti Ramadan dan Lebaran. Dari iseng, nggak coba. Nggak tahunya sambutannya di lapangan itu umum pada suka. Nggak ibu-ibu, nggak remaja itu suka. Nah, alasannya itu punya kesan tersendiri. Setelah pameran itu, ada pemesanan setiap hari itu kadang 20-25. 20-25. Kadang-kadang juga atau yang datang bawa kerudung sendiri untuk dilukiskan di tempat, di rumah. Jadi langsung, karena yang lagu itu sistemnya kan online saya, Pak, yang lebih lagu itu. Dari Surabaya, Jawa Timur, dari Semarang, kalau sana itu Purwakerto, sama Curbon ada. Lukisan itu basicnya tetap abstract, tetap abstract. Bahkan hingga kini, Zainuri mengaku telah kewalahan menerima pesanan dari konsumen. Banyak konsumen yang pesan, baik melalui online maupun datang langsung ke tempat produksi di rumahnya. Kini dalam seharinya, tak kurang dari 20-30 pesanan kerudung diterimanya. Namun, belum semua pesanan terpenuhi di bulan ini. Di samping terbatas stok barang, juga disebabkan oleh kecepatan melukis. Mengingat kerudung ini harus dilukis satu persatu oleh olesan puas dari tangan Zainuri sendiri. Dalam sehari, dirinya hanya mampu melukis kerudung sebanyak 40-50 kerudung. Semua dilakukan sendiri oleh Zainuri, dengan dibantu oleh sang istri termasuk dalam hal pemasaran maupun pengiriman barang. Zainuri tak menyangka kalau kerudung hasil produknya ini akan banyak disukai oleh para perempuan muslimah. Awalnya, Zainuri hanya iseng coba-coba saat diminta untuk mengisi produk dalam sebuah pameran di alun-alun besar Purworejo setahun yang lalu. Yakni sebuah produk baru, namun terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Lantas muncul ide dari sang istri untuk membuat kerudung lukis. Terima kasih telah menonton. Di sini unlimited ya, jadi setiap satu kerudung itu satu karya, satu motif. Jadi tidak bisa ada gembarannya. Biasanya kan orang lebih tertarik. Ini karya yang tidak ada gembarannya tapi kok harganya terjangkau. Kebanyakan tertariknya di situ. Ini benar tidak ada gembarannya ya? Tidak ada, tidak ada gembarannya. Karena memang coretannya seperti ini. Kalau misal kerudungnya warnanya sama sih banyak tapi coretannya tetap beda. Cara melukiskannya juga kadang-kadang beda caranya. Jadi hasilnya tetap beda meskipun warna asli kerudungnya sama. Itu yang bikin orang-orang tertarik. Saya pakai kerudung ini tidak ada gembarannya. Kerudungnya kan perempuan biasanya lebih pede. Meskipun kadang ada yang pakai kerudung misal dengan harga yang sangat mahal. Tapi ternyata pas keluar, ada orang yang pakai juga. Tidak tahunya yang pakai itu belinya tidak di yang aslinya. Itu kan kecewa biasanya. Tapi kalau bedung lukis ini, sukanya kayak gitu. Tidak ada yang membari. Dari segi keunggulannya seperti itu. Iya ke teman-teman itu medsos itu. Emang saya sebelumnya juga sudah biasa promo. Dan saya juga punya saudara atau teman yang biasa menjualkan produk saya. Reseller gitu. Jadi terkadang saya emang enggak promo. Tapi saya cuma kirim-kirim foto ke teman-teman sama saudara saya. Mereka minta, contoh ini, minta gambarnya kerudung yang ready gitu yang bisa dijual. Terus lalu saya kirimin dan mereka yang promo. Entah lewat BPM, entah lewat IG gitu. Harapannya tetap bisa produksi. Suami saya bisa berkarya terus. Dan pengennya enggak cuma di kerudung, tapi juga bisa merambah ke gamis. Pokoknya yang dipakai peruntuan. Sebenarnya Zainuri telah lama menggeluti dunia lukis ini, namun ada perbedaan pada media yang digunakan. Kalau sebelumnya ia melukis pada media kaos, kini melukis di media kerudung. Tekniknya cukup sederhana dengan corak lukisan abstrak. Ada pun cat yang dipakai menggunakan cat khusus pewarna tekstil. Caranya juga tak begitu sulit. Kerudung polos cukup dilipat tak beraturan, lalu dipulas menggunakan kuas. Tak hanya dipulas, namun bisa juga diberikan tetesan cat secara acak. Setelah dijemur, diterik matahari untuk mempercepat proses pengeringan cat pewarna. Cat akan menyerap pada kain ketika kering muncul motif yang unik dan bagus. Setelah benar-benar kering, cat khusus ini tak mudah lutur saat terkena air. Sehingga tak perlu khawatir saat mencuci kerudung tadi. Zainuri juga mengatakan, dilihat dari harganya cukup terjangkau. Ia memotok harga produknya dengan harga antara 30 ribu rupiah sampai 50 ribu rupiah setiap kerudungnya. Zainuri optimis, harga tersebut akan terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Lain halnya dengan produknya yang terdahulu, yakni kaos lukis yang harganya lebih mahal. Sehingga peminatnya juga sangat terbatas, hanya kalangan menengah ke atas. Lulu berharap ke depan dirinya bersama suaminya Zainuri akan terus mengembangkan usahanya tersebut. Selain memperbanyak produksi kerudung lukisnya, mereka juga akan mengembangkan ke beberapa media lain. Seperti pakaian muslimah, baik baju, gamis, aksesoris, dan lain-lainnya. Selain membuat produk kerudung lukis, Zainuri juga menerima pesanan lukisan kanvas, dekorasi tembok rumah, baik indoor maupun outdoor. Dipengkel kerjanya juga dipajang beberapa lukisan abstrak dengan berbagai teknik maupun media lukisan. Ada yang dilukis menggunakan kanvas biasa dengan cat minyak. Kemudian lukisan menggunakan perbaduan warna antara tanah liat dan bubuk kopi. Lantas dipajang juga sebuah lukisan menggunakan bahan terbuat dari berbagai sampah daur ulang. Demikian Iko Mulyanto, Bagelian Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton!